Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar LibreOffice Fighter mengenai cara membuat watermark atau tanda air. Kenapa disebut dengan tanda air? Karena transparan seperti air. Watermark digunakan untuk menjaga agar dokumen yang kalian buat tidak dicontek oleh orang lain atau dokumen yang kalian buat itu asli. Bisa juga membuat tanda bahwa dokumen yang kalian buat itu hanyalah sampel ataupun penting. Watermark bisa berupa gambar atau bentuk apapun. Kalian bisa memasukkan watermark dengan pergi ke menu bar format. Watermark. Di sini kalian akan melihat menu watermark. Pada menu watermark ini kalian bisa memasukkan kata yang kalian inginkan pada bagian text. Di sini kita akan membuat text-nya adalah dan kita klik OK. Seperti yang kalian lihat, ini adalah watermark. Tentunya watermark ini bisa kalian temukan di halaman manapun. Dan sekarang kita kembali ke format. Watermark. Yang berikutnya adalah font. Tentunya dengan font ini kalian bisa memilih gaya dari font atau tulisan yang kalian inginkan. Seperti ini. Yang berikutnya adalah angle atau sudut. Angle ini digunakan untuk memberikan sudut pada watermark kalian. Nilai awalnya adalah 45 derajat. Tentunya kalian bisa memberikan angle sebanyak 0 derajat. Seperti ini. Kita lihat di tempat yang tidak ada tulisannya. Format. Watermark. Dari 0 derajat itu akan menjadi 359 derajat. Kalian juga bisa memberikan angle atau sudut 90 derajat. Seperti ini. Yang berikutnya adalah transparansi atau tingkat transparan dari watermark kalian. Nilai awalnya adalah 50%. Tentunya ini adalah nilai transparan. Jika kalian menaikkan nilainya menjadi 100. Dengan kata lain transparannya adalah 100%. Dan kalian tekan enter. Yang terjadi adalah watermark kalian tidak terlihat sama sekali. Jika kalian memberikan nilai transparansi 0%. Yang terjadi adalah watermark kalian terlihat sangat jelas. Yang berikutnya adalah warna. Dengan color kalian bisa memberikan warna yang berbeda pada watermark kalian. Tentunya dikarenakan ini adalah watermark. Pilihlah warna yang muda. Sekarang kita pilih warna yang muda. Misalkan biru muda. Light blue. Seperti ini. Tetapi jangan lupa ini adalah watermark. Kalian buat nilai transparannya adalah 40. Sekarang kita lihat pada bagian atas. Ini adalah watermark yang telah kita buat. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan. Kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini. Klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini. Ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe. Silahkan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.